Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semangat Baik, pagi ini saudara sekalian Saya ingin berbagi Sekali lagi tentang Bagaimana kita bisa melunasi hutang ya Yaitu tentang prinsip dasarnya Dan teman-teman ada beberapa yang memang tidak paham Jadi dipikir melunasi hutang itu masalah kita harus dapat duit, 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 duit dan duit Makanya seringkali kalau teman-teman punya hutang Pikirannya yang pertama kali yang terjadi Yang dipikirin adalah Gimana nih caranya Supaya saya bisa dapat duit banyak Supaya saya bisa dapat duit besar Kenapa dapat duit besar? Supaya bisa melunasi hutang Nah, sebagian besar teman-teman berpikir seperti ini Saya punya hutang 10 juta Berarti saya harus Cari duit secepatnya 10 juta Untuk Melunasi hutang Teman-teman yang ingin Yang punya hutang 1 miliar Gimana caranya saya dapat duit 1 miliar Supaya bisa melunasi hutang saya secara cepat Orang yang Punya hutang rumahnya misalnya mau dilelang Nominalnya misalnya hutang 500 juta Dia selalu berpikir Gimana caranya saya bisa punya uang 500 juta Dalam waktu 1 bulan Supaya bisa melunasi rumah saya Supaya rumah saya tidak jadi dilelang Nah, ini adalah pikiran yang seringkali Ada di dalam pikiran kita semua Saya ingin tanya dulu sama Anda semua yang ada di sini Siapa di antara Anda yang punya pikiran seperti itu Jadi, ingin melunasi hutang Yang dipikir pertama kali adalah Gimana caranya cari uang Siapa yang masih punya pikiran seperti itu Silahkan komen Silahkan komen dulu Sambil kita menunggu teman-teman yang lain yang belum hadir Saya memputarkan dulu pengalaman dari Beberapa teman Mas Arli sendiri orangnya luar biasa Jadi, sangat-sangat profesional Di bidang pembuatan ide bisnis Dan ide produk Terutama ya Dari modal yang sangat kecil Itu kita diajari bagaimana Membuat produk untuk bisa laku dipasarkan Kesannya acaranya keren banget Tempat untuk investasikan ilmu ya di sini tempatnya sih Di acara BC ini kita dibagi tips dan trik Cara memasarkan produk Mulai dari pembuatan sampai pengelolaan agen dan sebagainya Acara ini top Pokoknya mantap lah Untuk kesan di acara ini Saya nggak punya teman Tapi saya punya konsumen banyak sekali Luar biasa Saya belajar dari nol Sampai bisa memiliki banyak ilmu Karena pelajaran diberikan oleh Mas Arli Gurnia Saya sih nggak punya kesan atau pesan Cuma bener-bener nggak sabar Untuk memperhatikan semua ilmunya Action! Tuh saya bingung Saya mau bisnis Tapi kesulitan modal Karena di kebanyakan orang bilang kan Kalau bisnis butuh modal Mulai kepikirannya tuh Karena saya ada satu masalah Jadi pengen nuci mobil Karena anak kosan Kalau misalnya di car wash Biasa kan mahal ya 50 ribu Jadi mobilnya tuh nggak dicuci-cuci Terus kalau nyuci di kosan kan nggak boleh Nah jadi akhirnya saya menciptakan produk ini Pokoknya dibimbing sampai sukses sama Mas Arli Bener nih Sampai sekarang ini Awalnya saya membuat ini hanya 5 piece Sekarang bisa 100 piece per minggu Rata-rata 70 sampai 100 piece per minggu terjual Intro Baik saya lanjutkan lagi Tadi pertanyaannya adalah Pada saat Anda punya hutang 1 miliar Terus Anda pengen cari duit 1 miliar Pada saat Anda punya hutang 500 juta Misalnya Anda beli rumah Rumahnya bermasalah Kesulitan bayar Terus akhirnya Anda cari duit Senilai harga rumah itu 500 juta Begitu juga yang punya hutang bisnis Punya hutang bisnis 3 miliar Gimana caranya nih Saya bisa dapatkan uang 3 miliar Supaya bisa melunasi hutang saya Karena kemarin pandemi Omsetnya drop ya Dan seterusnya Dan seterusnya Dan ini seringkali menjangkit Teman-teman yang ada disini Saya juga ingin membacakan sebuah Saya jarang buka DM ya Tapi ini coba saya bacakan lah yang kali ini Jadi gini Dari seseorang ya Di DM saya Itu gak kelihatan disini Assalamualaikum Mas Arli Di usia saya yang 27 tahun Saya sudah berkeluarga dan punya anak Saya punya hutang 4 miliar 4 miliar Jadi ini ada Seorang laki-laki Usia 27 tahun Sudah berkeluarga dan punya anak Punya hutang 4 miliar Saya gak tahu ini pakai apa duitnya Dijelaskan di kalimat berikutnya Karena kesalahan yang Kesalahan saya manajemen uang Dalam 6 bulan terakhir Mental saya down Tidak bisa tidur malam Hutang di beberapa orang Ditagih sana sini Anak istri kasian Hampir depresi Saya ada usaha yang sudah jalan Mohon arahannya Mas Kemudian saya coba cek sedikit ya Profilnya Gak pernah saya kepo-kepo Tapi ini Coba saya Lihat profilnya Dan ini ada Dia punya grup usaha Ada warung makan Ada snack Ada coffee shop juga Gitu ya Oh Ini pengusaha Kemungkinan Uangnya dipakai untuk usaha Dan sekarang Nyantol 4 miliar Dia di Apa namanya Di Takeh sana sini Nah Seringkali Wah Pengafan Ini Pengafan ini udah tidur apa Mana Ini kemarin Habis dapet infus Terus Alhamdulillah udah seger ya Subuhan Habis subuhan Seger gitu ya Makanya Jawabin masalah hutang Oke Jadi Kita kembali lagi ya Saudara sekalian Bahwa Sebenernya Pada saat kita Punya hutang gitu Seperti Masnya tadi Dan mungkin Anda semua juga merasakan Kita punya hutang misalnya 4 miliar 1 miliar 200 juta 10 juta Pusing Gimana caranya bisa cari Uang sebesar itu Nah sekarang Pahami baik-baik nih Saya mau bicara sama Anda Ya Sebab Anda berhutang itu apa Yuk jawab yuk Sebab Anda berhutang itu apa Ada yang bisa jawab Kenapa orang berhutang Dia mau buka bisnis Kenapa dia hutang Dia mau Mau punya rumah Kenapa dia hutang Sebabnya apa Sebabnya apa Yuk silahkan jawab di komen Sebabnya apa Kenapa orang sampai berhutang Butuh Butuh apa Kenapa sampai orang berhutang Jawabannya seperti yang Disampaikan oleh Pak Pak Buwo Dimeme-meme itu loh Karena kita tidak punya uang Gak ada uang Makanya orang berhutang Oke saya mau urei nih Ya Saya mau urei Kenapa orang sampai berhutang Karena dia tidak punya uang Paham dulu sampai sini Yuk silahkan Silahkan teman-teman Komen Paham dulu ya Sampai sini ya Satu-satu nih Kalau belajar sama saya Satu-satu pelan-pelan ya Kenapa orang sampai berhutang Karena dia Tidak punya uang Untuk Untuk Aktivitas tertentu Beli rumah Misalnya beli mobil Modal usaha Bayar anak sekolah Kebutuhan sehari-hari Dan seterusnya Intinya dia tidak bisa Menyediakan uang Sampai akhirnya dia berhutang Oke saya akan sorot ini Tidak mampu Menyediakan uang Tidak mampu Menghasilkan uang Senilai tersebut Nah Saya urai lagi Bahwa Kalau Anda mau punya rumah 500 juta Terus kemudian Anda Tidak punya uang 500 juta Maka Anda pinjem KPR 500 juta Anda mau beli mobil Harga 130 juta Harga 200 juta Terus kemudian Anda punya Anda punya Anda tidak punya uang Tidak bisa Tidak bisa menyediakan uang tersebut Maka Anda pakai Lasing Kenapa? Karena Tidak Mampu Tidak Mampu Oke Dari awal Anda Sudah tahu Bahwa Anda Tidak mampu Menyediakan uang tersebut Dalam waktu singkat Anda tidak Mampu Menyediakan uang Satu miliar Dalam waktu singkat Tidak mampu Menyediakan uang 500 juta Dalam waktu singkat Untuk beli Untuk beli itu Ini Itu Jadi Kalau Anda Punya Utang Artinya Anda Tidak mampu Jadi Jangan Pernah Berpikir Bahwa Melunasi Hutangnya Adalah Dengan Mencari uang Karena Dari awal Anda Sudah Tidak Mampu Gitu Sini Paham Analoginya Paham gak Kita punya Utang Rumah 500 juta Pandemi Dikeluarkan Dari pekerjaan Kemudian Kita tidak Mampu Mengangsur Pikirannya Apa Gimana Caranya Bisa Melunasinya Gimana Caranya Punya Uang 500 juta Anda Bisnis Gak Punya Modal Bisnis Utang 4 miliar Seperti Kasusnya Masnya Tadi Jaminannya ABCD Apa Segala Macem Terus Anda Sekarang Mencari Uang 4 miliar Dari Dulu Saja Anda Sudah Berpengalaman Tidak Mampu Mencari Uang 4 miliar Sehingga Anda Berhutang Sekarang Kok Malah Anda Mau Cari Uang 4 Miliar So It Doesn't Make Sense Tidak Masuk Akal Sampai Sini Tidak Masuk Akal Kenapa Karena Kemampuan Anda Belum Segitu Paham Sampai Sini Jadi Anda Mau Bisnis Apapun Standar Mencari Uang Anda Segitu Paham Jadi Ada Takaran Ada Ukuran Masing Masing Orang Dan Itu Bisa Ditingkatkan Dan Itu Bisa Ditingkatkan Semakin Berjalannya Waktu Kita Banyak Belajar Itu Bisa Ditingkatkan Kebanyakan Kenapa Orang Berhutang Karena Dia Belum Meningkatkan Kemampuannya Menghasilkan Uang Tetapi Sudah Mengambil Keputusan Mengeluarkan Uang Mudah-mudahan Mudah-mudahan Pagi ini Pak Gam Fresh Pagi ini Sampai sini Paham Jadi Pikiran Pertama Yang tidak Boleh Dilakukan Pada saat Anda Punya Utang 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 Apapun Gimana Cari Uang Cepat Senilai Utang Anda Itu Tidak Boleh Anda Pikirkan Sama Sekali Kenapa Karena hal itu Hanya akan Membuat Anda Stress Hal itu Hanya akan Membuat Anda Itu Pusing Bahkan Bisa sakit-sakitan Kalau Anda Terlalu Mekenteng Dan Anda Tidak bisa Berkonsentrasi Dengan Baik Untuk Menyelesaikan Masalah Utang Anda Terus Bagaimana Mas Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Urai Di Sini Jadi Kita Tidak Bisa Pukul Rata Bahwa Semua Utang Itu Solusinya Sama Tidak Utang Itu Solusinya Tidak Sama Yang Namanya Utang Itu Solusinya Masing-masing Sesuai Dengan Berapa Jumlah Utangnya Anda Itu Siapa Dan Profesi Anda Itu Apa Dan Sebelumnya Anda Itu Pengalamannya Bagaimana Karakter Anda Seperti Apa Maka Akan Bisa Dirumuskan Cara Penyelesaian Utang Yang Berbeda Beda Kalau Mas Ali Sendiri Gimana Dulu Utang Saya Sekitar Empat Ratusan Juta Bukan Milyar Bukan 400 Ribu Bukan 400 Milyar Tapi 400 Juta Antara Itulah Tahun 2012 Saya Berusaha Melunasinya Apa Yang Saya Lakukan Yang Saya Lakukan Adalah Saya Ambil Sejarik Kertas Jadi Saya Ambil Jari Kertas Saya Selalu Pakainya Selalu Kertas Kertas HBS Saya Ambil Sejarik Kertas Macam Gini Kemudian Saya Tulis Utangku Itu Apa Pertama Itu Tulis Dulu Jadi Oh Ya Kalau Di Ebook Yang Pernah Saya Tulis Dulu 30 Hari Bebas Utang Saya Melihat Ada Hal Gini Saya Melihat Bahwa Yang Pertama Yang Diurus Dirinya Sendiri Karena Yang Menyebabkan Utang Itu Anda Maka Pertama Kali Yang Harus Di Treatment Yang Harus Diurus Itu Adalah Anda Bukan Utangnya Garis bawah Ini Yang Menyebabkan Utang Siapa Saya Ya sudah Kamu Yang Harus Di Treatment Yang Harus Dilatih Yang Harus Diberikan Skill Tertentu Yang Harus Diolah Pikirnya Hatinya Semuanya Harus Diolah Jadi Waktu itu Saya sadar Saya punya Utang Saya sadar Saya berat Bayarnya Saya harus Kerja keras Untuk Bayarnya Itu Dan Kemudian Saya Tidak Punya Waktu Untuk Keluarga Dan Seterusnya Akhirnya Saya Putuskan Ini Tidak Benar Yang Saya Lakukan Adalah Pertama Mengendap Dulu Mengendapkan Perasaan Oke Kalau Seandainya Reset Dari Nol Restart Dari Nol Saya Jadi Tidak Punya Apa-apa Saya Harus Mulai Dari Awal Apa Yang Saya Lakukan So Yang Saya Lakukan Adalah Saat Itu Saya Mulai Dari Awal Saya Itu Punya Tiga Mobil Terus Utang Saya Saya Punya Bisnis Ada Dua Bisnis Saya Yang Jalan Terus Saya Juga Punya Relasi Saya Tulis Apa Yang Saya Punya Nah Kemudian Yang Saya Lakukan Adalah Pokoknya Bulan Ini Saya Harus Selesaikan Semuanya Yang Penting Bulan Depan Saya Tidak Ada Pembayaran Angsuran Apapun Jadi Mesin Cuci Itu Saya Utang Nyicil Banyak Yang Saya Nyicil Jadi Setiap Setiap Tiga Hari Empat Hari Sekali Itu Saya Selalu Ada Jatuh Tempo Kan Ngeri Jadi Waktu Itu Saya Tulis Semuanya Apa Yang Saya Punya Jadi Apa Yang Saya Punya Harganya Berapa 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 Utang Saya Berapa Jadi Kalau Saya Punya Mobil Mobil Waktu Itu Mobil Yang Harganya Murah Misalnya Harganya 60 Juta Mobil 60 Juta Saya Punya Mobil Harga Jualnya Saya Cek Di Second Harga Jualnya 60 Juta Utangnya Berapa Utang Lasing Berapa Di sebelahnya Sini Terus Apalagi Mobil Yang Kedua Ini Sekian Ini Sekian Saya Punya Mesin Cucing Ini Sekian Saya Punya Apapun Tak Tulis Semuanya Apa Yang Saya Lakukan Kemudian Mulailah Dari Yang Paling Kecil Mulai Dari Yang Paling Kecil Oke Saya Mikir Kalau Kalau Mesin Cuci Saya Jual Besok Saya Ngapain Cepat Kuncinya Mana Lama Saya Nggak Ngasih Kunci Saya Mengurai Kalau Mengurai Itu Berarti Panjang Jadi Bagi Anda Yang Mau Tahu Ini Kesimpulannya Apa Anda Nggak Usah Nonton Ini Panjang Paham Oke Jadi Yang Saya Lakukan Adalah Saat Itu Saya Pikir Lagi Mesin Cuci Saya Kalau Tak Jual Laku Enggak Wah Susah Banget Mesin Cuci Dijual Harganya Itu Kalau Saya Lunasi Saya Harus Bayar Sekitar 12 Juta Kalau Saya Apa Itu Harganya 12 Juta Kalau Saya Lunasi Saya Harus Bayar 6 Juta Karena Udah Jalan Separuh Tapi Kalau Saya Jual Paling Laku 3 Juta Saya Hitung Lagi Pak Elkulator Ini Nggak Masuk Akhirnya Apa yang Saya Lakukan Daripada Saya Sulit Sulit Akhirnya Saya Telepon Orang Yang Kredit Barang Pak Besok Kan Jatahnya Saya Bayar Angsuran Iya Mas Seperti Biasa Mas Saya Samperin Tapi Besok Jangan Naik Motor Ya Pak Bawa Pickup Loh Kenapa Mas Mesin Cucinya Saya Kembalikan Saja Saya Tidak Kuat Bayar Artinya Apa Saya Kembalikan Yang Pertama Kala Adalah Mesin Cuci Ini Pelan Pelan Belajarnya Setelah Saya Kembalikan Mesin Bulan Depan Berkurang 600 Ribu Lumayan Terus Akhirnya Apalagi Ini Kuncinya Jadi Pada Saat Kita Sudah Melepas Satu Jadi Mulailah Dari Yang Paling Kecil Anda Punya Cicilan Motor Sepanjang Coba Kembalikan Itu Ada Sebuah Perasaan Hebat Di Dalam Diri Anda Yang Meledak Kembalikan Kembalikan Cleasing Balikin Mas Besok Jatuhnya Gangsur Ini Tak Kembalikan Cuci dulu Motornya Balikin Cleasing Mas Aku Sudah Tidak Kepat Ngangsur Monggo Ditarik Luar Biasa Itu yang Saya Lakukan Serius Nah Kemudian Ada Mobil Karena Mobil Itu Saya Anggap Masih Ada Sisa Kalau Saya Jual Akhirnya Saya Coba Tawarkan Di OLX Saya Tawarkan Di Mana 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 Ada Orang Yang Telepon Untuk Membeli Dan Akhirnya Banyak Orang Yang Ingin Membeli Pada Tanya Karena Harganya Saya Jualnya Agak Murah Dibandingkan Saya Jual Cepat Agak Murah Dijual Cepat Butuh Uang Akhirnya Telepon Banyak Dalam Dua Hari Laku Langsung Tapi Setelah Saya Coba Pelunasan Ini Tapi BPKB Ada Di Lesing Itu Kekeliruan Saya Tapi Saya Senang Melakukan Itu BPKB Besok Jadi Transaksi Kita Dilesing Sambil Melunasi Oh Ya Sudah Akhirnya Pembelinya Datang Dari Surabaya Datang Ke Solo Mana Mas Barangnya Ini Barangnya Yuk Kita Jalan Kok Mau Dicoba Boleh Coba Dulu Abis Itu Akhirnya Kita Kelasing Dulu Kita Selesaikan Hari Ini Akhirnya Kita Kelasing Nah Setelah Kita Kelasing Kita Melunasi Kita Melunasi Habis Dilunasi Saya Lihat Itu Pelunasannya Itu Lebih Mahal Daripada Harga Yang Saya Tawarkan Jadi Saya Melunasi Mobilnya Ilang Saya Masih Tombok Tombok Berapa 3 juta Berapa Lupa Jadi Lah Kok Tombok Gini Tapi Ya Sudahlah Sudah Ngomong Sama Orang Ya Sudah Akhirnya Mobil itu Lepas Saya Bayar Kekurangannya Itu Saya Jual Rugi Jual Sangat Rugi Sudah Apa Boleh Buat Apakah Saya Rugi Tidak Saya Sangat Untung Kenapa Karena Bulan Depan Saya Sudah Tidak Ngangsur Lumayan Berkurang 3 juta 3 juta Setiap bulan Sampai 2 tahun Lagi Lumayan Jadi Ini yang Saya Lakukan Wah Mesin Sudah Lepas Mobil Sudah Lepas Mobil Kedua Kemudian Apalagi Apalagi Apa Apa Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Mengurangi Beban Angsuran Saya Jual 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 Sampai Nol Beneran Sampai Nol Bukan Nol Minus Sampai Minus Sampai Minus Tadinya Utang 400 juta Masih Abis Semua Barang Barang Saya Apapun Saya Jualin Tinggal Sisa Sekitar 40 juta Tapi Ini Perorangan Ini Perorangan Utang 40 juta Ini Perorangan Saya Telepon Sama Yang Punya Uang Jadi Ingat Anda Kalau Punya Utang Perorangan Jangan Lari Jangan Kalau Ditagih Itu Ngumpet Jangan Ngilang Ya Karena Utang Itu Wajib Dibayar Telepon Yang Punya Hubungi Yang Punya Sebelum Jatuh Tempe Hubungi Yang Punya Hubungi Jadi Bukannya Bukannya Dihubungi Terus Sulit Tapi Anda Posting OTW Jalan Jalan Itu Ini kan Kampret Jadi Orang itu Kan susah Kalau gitu Anda masih punya Utang Sama Orang Terus Anda Jalan Jalan Sama Keluarga Happy Saya ingatkan Bagi Anda Yang punya Utang Jadi Anda Masih Punya Utang Tapi Anda Bisa Hidup Tenang Padahal Anda Masih Punya Utang Berarti Psikologis Kita Sedang Tidak Normal Karena Normalnya Orang Punya Utang Pikirannya Pasti Beban Ya Pikirannya Pasti Beban Normalnya Orang Punya Utang Jadi Kalau Anda Punya Utang Terus Kemudian Anda Beli motor Baru Anda Posting Posting Terus Yang Minjemin Duit Anda Terus Lihat Gini Iki Uang Pi Itu Anda Punya Utang Belum Dibayar Terus Anda Punya Iphone Anda Beli Iphone Terus Selfie Ini Ini Tidak Bener Karena Utang Itu Wajib Dibayar Banyak Orang Kemarin Bilang Gini Tanya Sama Saya Mas Harli Utang Sama Sedekah Mana Yang Dihalukan Utang Sama Sedekah Mana Dahulukan Siapa Bisa Jawab Teman Teman Kita Mengkaji Ini Dengan Dengan Hal Yang Positif Utang Sama Sama Sedekah Mana Didahulukan Anda Anda Punya Uang Bisa Untuk Bayar Hutang Atau Untuk Mengangsur Hutang Anda Terus Anda Juga Pengen Bersedekah Hutang Sama Sedekah Mana Dahulukan Kalau Anda Tahu Hukumnya Hutang Itu Wajib Dibayar Sedekah Itu Sunnah Dilakukan Jadi Kalau Anda Mendahulukan Sedekah Anda Dibandingkan Hutang Anda Itu Sama Dengan Anda Mendahulukan Istilahnya Sering Sholat Sunnah Tapi Tidak Sholat Wajib Paham Ya Anda Kalau Tahu Hukumnya Hutang Dulu Yang Didehulukan Maka Saya Tahu Saya Punya Hutang Saya Tahu Beli Macem-macem Yang Aneh Yang Saya Suka Tahu Punya Utang Seseorang Akhirnya Saya Telepon Mas Ini Gini Kondisi Saya Bisnisku Dua-duanya Sudah Habis Mas Saya Baru Istilahnya Restart Keuangan Memulai Semuanya Dari awal Tapi Saya Masih Punya Tanggungan 40 Juta Kekurangan Hutang Saya Sama Anda Kalau Gini Gimana Mas Saya Akan Mulai Mengangsur Itu Bulannya November Saya Akan Mulai Mengangsur Tapi Kasih Saya Kesempatan Mulai Angsuran Itu Nanti Di Bulan Januari Mas Jadi November Desember Kalau Saya Minta Kelegaan Untuk Melonggarkan Dua bulan Ini Saya tidak Bayar Dulu Nanti Mulai Saya Bayar Bulan Januari Terus Karena Saya Beritikat Baik Sebelum Jatuh Tempo Saya Sudah Telepon Ya Orangnya Dua bulan Ya Mas Ya Sudah Tapi Bener Mas Insyaallah Saya Mulai Bayar Karena Itu Nominalnya 40 Juta Saya Bayarnya 3 Juta Minimal Saya Bayar 3 Juta Mas Minimal Kalau Saya Punya Uang Lebih Saya Bayar Lebih Apa yang Terjadi Sudah Itu Orang Malang Itu Yang Terjadi Adalah Karena Niat Saya Kuat Dan Uangnya Saya Habis Habisan Saat Itu Bulan November 2012 Akhirnya Saya Lakukan Semua Cara Yang Halal Tentunya Saya Lakukan Semua Cara Dan Setelah Itu Kemudian Saya Setelah Saya Lakukan Semua Cara Maka Allah Memberikan Riski Itu Ya Kayak Enak Aja Orang Membeli Itu Kayak Gampang Membeli Dari Saya Kayak Gampang Sejak Itu Terus Bulan Bulan Januari Itu Saya Sudah Pegang Uang Kalau Enggak Sala Lebih dari 100 Juta Lupa Saya Tapi Jumlahnya Sudah Cukup Banyak Bagi Saya Desember Saya Dapat Uang 60 Juta Januari Bisnis Saya Berkembang Berlipat Dan Bulan Januari Itu Mulailah Angsuran Pertama Saya Langsung Saya Datang Kemalang Naik Mobil Dari Solo Saya Kemalang Nyetir Saya Mobil Rental Saya Naik Mobil Rental Saya Sewa Mobil Ke Malang Saya Bawa Uang Saya Taruh Di Amplop Saya Temui Orangnya Assalamualaikum Mas 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 Arli Gimana Kabarnya Alhamdulillah Bisnis Apa Sekarang Saya Sekarang Saya Terus Saya Bisnis Ini Sudah Mulai Penghemat BBM Mas Alhamdulillah Jalan Gimana Sudah Jalan Alhamdulillah Apa Produknya Apa Malah Saya Ditanyain Produk Saya Saya Kesini Gak Jualan Mas Nanti Dulu Tapi Intinya Saya Kesini Saya Mau Bayar Utan Ini Saya Sudah Punya Uang Tadi Kan Saya Janji Mau Nyijil Tapi Karena Uang Saya Lebih Semuanya Saya Lunasi Di Bulan Januari Akhirnya Tak Lunasi Bulan Januari Itu Gak Jadi Nyijil Ya Allah Memberikan Rezeki Lebih Kalau Kita Niat Ada Yang Tanya Usaha Apa Waktu Itu Mas Ya Saya Mulai Pengkhidmat BPM Saya Saat Itu Nah Dan Uniknya Yang 25 Juta Itu Dikembalikan Ke Saya Mas Gini Mas Aku Beli Produkmu Diambil 25 Juta Beli Produkmu Dapat Berapa Ya Allah Mas Aku Bayar Hutang Iya Ini Ini Buat Beli Produk Aku Juga Mau Bisnis Itu Anda Bayangin Saya Bawa Uang 40 Juta Kembalikan Saya Bayar Hutang Diambil 25 Juta Kasihkan Ke Saya Aku Beli Produkmu Bayangin Niat Bayar Hutang Jadi Anda Kalau Punya Hutang Yang Paling Penting Bukan Uangnya Saya Ingatkan Anda Yang Paling Penting Bukan Uangnya Tapi Bagaimana Anda Mengelola Hati Anda Bagaimana Anda Mengelola Pikiran Anda Bagaimana Anda Mengelola Tubuh Anda Untuk Tidak Lari Tidak Lari Dari Orang Tidak Lari Dari Kenyataan Tidak Lari Dari Apapun Ya Sudah Punya Utang Tulis Utang Anda Berapa Kemudian Berikhtiar Ikhtiar Itu kan Dua Ya Doa Ya Usaha Tentunya Ya Ada Orang Yang Tanya Amalannya Apa Mas Tidak Ada Amalan Apa Biasa Sama Mungkin Seperti Anda Biasa Tapi Hatinya Nah Ini Seharusnya Pertanyaannya Hutang Atau Zakat Mana Didahulukan Yaitu Sama Sama Wajib Sama Sama Wajib Kan Bisa Dibagi Lagian Kalau Zakat Kan Cuma 2,5% Kecil Sekali Tidak Sebanding Nah Ini Tidak Jawab Dapat Pak Ali Bagaimana Menjaman Kur Ya Kan Riba Kor Ada bunganya Bunganya Itu kan Riba Ya sudah Kalau bunganya Dihilangkan Berarti Boleh Simbel Selama Selama Utang Itu Ada Bunganya Jangan Lakukan Oke Baik Siapa yang hari ini Dapat manfaat Dari tayangan ini Ya Tapi perlu kita ingat ya Jangan pernah Wah Berkat Mas Arli Berkat Mas Arli Saya agak risih Berkat Mas Arli Berkat Mas Arli Saya tidak memberikan Berkat apapun Berkah itu datangnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi teman-teman Bagi Anda yang mendapatkan Ilmu Manfaat Dari tayangan saya Hari ini Live streaming ini Itu semua bukan dari saya Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala Saya hanya Mengucapkannya saja Dari pengalaman saya Dan seterusnya Masalah lunas Tidak lunas Ya itu tergantung Urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana ikhtiar Anda Itu saja Jadi Saya hanya Menyampaikan pengalaman saya Tidak ada yang istimewa Baik Mudah-mudahan Tayangan kali ini Bermanfaat Wah tidak terasa Sudah 30 menit Tapi Karena memang Sebetulnya saya belum 100% pulih Karena Kemalian Sakit Pencernaan Terus Ke IGD Di infus Maren sore Terus Alhamdulillah Sudah seger Malam sudah live streaming Sama Idea Cloud Dan pagi-pagi ini Tadi kok seger banget Kayaknya gitu Rugi kalau saya Tidak berbagi ilmu Maka terus kemudian Saya nyalain kamera Kita live streaming Seperti hari ini Dan semoga Anda semua pun Diberikan kesehatan Oleh Allah SWT Anda semua Diberikan Kelimpahan Rizki Kelimpahan Rizki Artinya Rizki yang Berkah Rizki yang melimpah Dan Rizki yang Bermanfaat Saya Rizki Kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Arli sendiri Orangnya luar biasa Jadi sangat-sangat profesional Di bidang Pembuatan Ide bisnis Dan ide produk Terutama ya Dari modal Yang sangat kecil Itu kita diajari Bagaimana Membuat produk Untuk bisa lagu Dipasarkan Kesannya acaranya Keren banget Tempat untuk Investasikan ilmu Ya disini Tempatnya sih Di acara BC ini Kita dibagi tips Dan trik Cara memasarkan produk Mulai dari pembuatan Sampai pengelolaan Agen Dan sebagainya Acara ini top Pokoknya mantap lah Untuk kesan Di acara ini Saya gak punya teman Tapi saya punya Konsumen banyak sekali Luar biasa Saya belajar dari nol Sampai bisa memiliki Banyak ilmu Karena pelajaran Diberikan oleh Mas Arli Kurnia Saya sih gak punya kesan Atau pesan Cuma Lu udah gak sabar Untuk memperhatikan Semua ilmunya Action Kalau modal saya sih Dari awal Ini kecil banget Cuma 730 ribu Itu modal Paling pertama Dengan modal Kurang lebih 5 kg Setelah saya ikut BC Saya jadi Tau Mas Arli Bisa kasih tau Beberapa Ide Dari yang saya Gak terpikirkan Yang di sekitar Saya ternyata Ada yang bisa Jadi peluang Kalau awalnya Saya masih Karyawan Kasih karyawan biasa Setelah saya jual Bau toki-toki ini Yang mungkin awalnya Cuma 50 kg Pada bulan pertama Bulan kedua Juga sama Setelah arahan Dari Mas Arli Saya bisa jual 20-30 kg Untuk tiap minggunya Terus saya bingung Saya mau bisnis Tapi Kesulitan modal Karena Di kebanyakan orang Bilang kan Kalau bisnis Butuh modal Mulai kepikirannya tuh Karena Saya ada satu masalah Jadi pengen Nyuci mobil Karena anak kosan Kalau misalnya Di car wash Biasa kan Mahal ya 50 ribu Jadi mobilnya tuh Gak dicuci-cuci Terus Kalau Nyuci di kosan Ini kan gak boleh Nah Jadi Akhirnya saya Menciptakan produk ini Pokoknya dibimbing Sampai sukses Sama Mas Arli Bener nih Sampai sekarang ini Awalnya saya membuat ini Hanya 5 piece Sekarang bisa 100 piece Per minggu Rata-rata 70-100 piece Per minggu terjual